Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah akan membacakan surat Anissa 137-140 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Langsung menonton! Terima kasih kerana 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 menonton! Bapak-bapak, ibu-ibu Adabul Mufrat Adabul Mufrat Masya Allah Adabul Mufrat, siapa Autornya Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Sekarang berapa ya 120 120 120 Masya Allah, berapa bulan itu 3 bulan, eh 4 bulan 4 bulan Masya Allah Luar biasa Sekarang berapa 120 Semuanya seorang muslim Merupakan cermin saudaranya Judulnya apa ya Judulnya seorang muslim Merupakan cermin saudaranya Seorang muslim Cermin Memakan cermin saudaranya Berupakan cermin Bagi saudaranya Oke Berarti seorang muslim adalah saudara Wih, Allah biasa Kita bikin pasport dulu Apa nih pasportnya nih Sama-sama tim Insya Allah Subhanahu Dimana saja Yang disayang Allah Berjalan jauh Sampai kita berpeluh Sampai juga Ke rumah nyonya Sekarang 120 Akhirnya Seorang muslim Adalah Cermin Bagi saudaranya Mantap Sahabat-sahabat Haji Dimana saja berada Yang baik hatinya Jadi seorang muslim Itu adalah Cermin Cermin Nah kita akan bahas Apa sih yang dimaksud Dengan cermin Kita bahas dulu Hadisnya nih Disini ada Tiga hadis Yang akan kita Kunyah-kunyah Kita nikmati Siap-siap Bapaknya Ibu Bismillah Siap Pak Ustaz Siap Insya Allah Siap Oke Insya Allah Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Haddasana Asbak Telah berbicara Kepada kami Asbak Siapa itu Asbak Pertama Orang pertama Jadi gurunya Imam Bukhari Ola akbaroni Ibnu Wahab Telah ber Telah mengabarkan Kepada kami Ibnu Wahab Wahab Kedua Orang kedua Ola akbaroni Khalid bin Humayt Telah Mengabarkan Kepada kami Kepada saya Khalid bin Humayt Khalid bin Humayt Orang ketiga Khalid bin Humayt Humayt Orang ketiga An Khalid bin Yazid Dari Khalid bin Yazid Orang ke Empat An Sulaiman bin Rashid Dari Orang ke lima An Abdillah Ibnu Abi Rafi' Dari Abdullah bin Abi Rafi' Orang ke Rufi' Panjang nih Sanat nih ya Ini rantainya panjang nih An Abi Hurayrata Dari Abu Hurayrah Orang ke Berang ke Berang ke 7 Ini ada 7 rantai Ya kalau 7 rantai ini hadisnya Biasa lah gitu ya Tapi kalau 4 rantai Itu berarti Rantai emas Begitu Ya rantai emas Kenapa Karena susah Ya mendapatkan 4 rantai Ini ada 7 ya Oke Ola Dari Abu Hurayrah Kola Al-Mu'minu Mir'atun Akhihi Ida ra'afihi Aiban Aslahahu Jadi Abu Hurayrah Berkata Kalau Abu Hurayrah Berkata Berarti beliau Mengkuat kata yang Rasulullah Salam Tapi dengan kata-kata Abu Hurayrah Al-Mu'minu Ya Mir'atun Akhihi Mu'min Itu Adalah Sebagai cermin Saudaranya Ida ra'afihi Aiban Aslahahu Apabila Dia melihat Di dalamnya Dalam dirinya Ada aib Maka dia akan Memperbaikinya Dia akan Meluruskannya Merubahnya Nah dari sini Ada kata-kata indah Tentang cermin Jadilah Anda cermin Atau ada yang pernah dengar Kata-kata indah Nasihat tentang cermin Untuk berkaca Untuk diri kita sendiri Pak Ustaz Untuk berkaca Bagi kita sendiri Oke Apalagi Kenapa cermin itu Ada apa dengan cermin Merenungkan Dalam Hidupan Merenungkan Tentang Hidupan Kepribadian Kehidupan Kepribadian Kita Masya Allah Apalagi Sebelum Mengenal orang lain Kenalilah diri kita sendiri Sebelum Mengenal orang lain Kenalilah diri kita sendiri Apalagi Supaya lebih tawa Mencerminkan di hati Dan pikiran Mencerminkan di hati Dan pikiran Oke Sebelum mengorek orang Korek diri sendiri Sebelum mengorek orang Koreklah diri sendiri Oke Apalagi Gajah di seberang Tidak kelihatan Semut yang di kaki Bisa kelihatan Itu kesalahan Orang lain Kebalikannya Oke Ya Apalagi Ngopi dulu Bujangga Cermin adalah Sahabat terbaik Karena ketika Kita sedih Ia tidak Pernah Tertawa Itu kata-kata Diantaranya Kata-kata apa Kata-kata bijak Mutiara Iya kata mutiara Kalau kita sedih Dia tidak ketawa Kita sedih Tidak ketawa Ngapain sedih Enggak Dia empati Sebagai cerminan Bahwa sahabatnya sedih Gitu Cermin tidak hanya Membantumu Untuk melihat Diri sendiri Tapi melihat Apa yang ada Di belakang Benar gak Kak Jaspion Kak Jaspion Kaca Jaspion Cermin itu kan Kaca Jaspion juga Berarti melihat Yang di belakang Apa yang sudah Kita lakukan Apa yang sudah Kita katakan Tapi kadang Kita perlu cermin Cerminnya itu apa Mawas diri Seperti Seperti Pengalaman Kalau dalam hadis ini Cermin kita itu Adalah Saudara kita Sahabat karib kita Dia yang masih Tahu Apa yang sudah Kita lakukan Di belakang Kalau kita Bercermin kan Kita melihat Wajah kita Ini ada jerawat Ada Kesalahan Ketidaksempurnaan Begitu ya Tapi juga Melihat juga Yang di belakang kita Cermin itulah Saudara kita Yang memberitahu Kita Yang mengabarkan Kamu tadi ngomongnya Gak benar Gak benar Kasian Kesikulan Dia tersinggung Oh iya Begitu ya Oh tadi saya ngomongnya Gak benar ya Cuma saya ngomongnya Aduh saya lupa Aduh saya keceplosan Begitu Kita tidak bisa Melihat dengan Sempurna Kita maunya Benar aja Tapi saudara kita Teman kita Melihat dengan Nah dengan jelas Itulah Terman kita itu Menjadi cermin Jadi cermin Ya itu Tidak hanya Membantumu Melihat diri sendiri Tapi cermin itu Membantu Melihat Apa yang Ada Di belakang kita Masih tahu Cermin itu Itulah sahabat Sahabat itu Ibaratnya Seperti Cermin Masya Allah ya Begitu sahabat-sahabat Ada lagi Kata-kata Mutiara yang bijak Tentang cermin Cermin adalah Gambaran diri Pak Ustaz Cermin adalah Gambaran diri Kita bisa Bercermin Itulah kita Ya Jadi kita Selalu bercermin Mengacah diri Mengintrospeksi Apa lagi Buruk muka Cermin di belak Buruk muka Cermin di belak Pak Ustaz Oh itu Dibanting Sekarang dibanting Itu sangat terkenal itu Buruk muka Cermin di belakang Itu apa artinya itu Buruk muka Cermin di belakang Menyalahkan Menyalahkan orang lain Pak Ustaz Orang lain Egois Dia tidak Mau Mengambil cermin Udah dikasih cermin Cerminnya di belakang Udah dikasih Tahu sama temennya Temennya di Marah-marahin Ini urusan saya EGP Ini Amerika Ini bisnis Urusan saya EGP Emang gue pikirin Halo Siapa lo Katanya Iya Siapa lo Nah Ini tipe-tipe Orang yang Menyalahkan cermin Sombong Pak Ustaz Ego Ego Itu terkenal itu ya Buruk muka Cermin di belakang Begitu Oke Apalagi Banteng Pak Ustaz Banteng Apalagi Harus bisa ngereksi diri gitu Pak Ustaz Iya Harus bisa ngereksi diri sendiri Tapi pakai Pakai kata-kata cermin Coba gimana Iya cerminnya Terus lihat Buka Untuk orang lain juga Gitu ya Gimana kata-kata yang enak Kita belajar Menyusun kata Oke Ada kata-kata yang indah Tidak saya ini Bercermin dulu Sebelum kamu membuat cermin orang lain Nah itu apa maksudnya Maksudnya itu Ya kita harus mengoreksi diri kita dulu Belum mengenal orang lain Jadi sering ya Sering kita apa namanya Ngomong Ngaca dulu deh Ngaca dulu Sepertinya dikoreksi dulu gitu ya Maksudnya ngaca dulu Kamu 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 mau ngomong begini-begini Tapi Kamu sendiri Belum Belum ngaca Belum bercermin Saya kalau masih kecil tuh Ada teman-teman Ngaca dulu deh Ngaca dulu Ya Jadi Jadi dengan bercermin tuh kan Kenalnya dirimu Sebelum kamu mengenal orang lain Masya Allah Begitu ya Kita ngaca dulu Kita bercermin dulu Kita tahu Tentang orang lain Oke Apa lagi Apalagi tentang cermin Kalau lagunya gelas-gelas kaca Pak Ini ada Ini api Kamu sibuk banget Mencari yang sempurna Sampai lupa Bercermin Ya kan Apa tuh maksudnya tuh Tidak koreksi diri sendiri Kamu sibuk mencari kesalahan orang lain Tapi kamu Mencari kesalahan orang lain Mencari-cari yang sempurna Orang lain Orang itu gak ada yang sempurna Betul gak Betul Itu gak ada yang sempurna Ada aja jalannya begini Ada aja salah ngomong Ada aja Lupa lah ada Tapi lupa bercermin Kamu sendiri juga kan Gak sempurna Kira-kira begitu ya We are nothing We are nothing Kamu sibuk aja Nyari Ya yang sempurna Nih biasanya nih keluarga nih ribut aja Nih biasanya nih Pasangan nih selalu Mencari yang sempurna Begitu kan Padahal kan Dunia aja tidak sempurna Pasti ada cacatnya kan Begitu Iya gak Terus kemudian Apalagi manusia ya Pak Ustaz Tidak ada yang Begitu Ini suami istri Berantem loh Pengen cari yang sempurna Iya kan Nah Sampai lupa bercermin Ini kata-kata orang tua Kamu selalu mencari yang sempurna Sibuk aja cari yang sempurna Sampai lupa bercermin Maksudnya kita juga gak sempurna Bisa menerima kelebihan Dan juga bisa menerima kekurangan Nah Mantap Begitu ya Apalagi Banyak nih kata-kata mutiarnya Cermin nih Bercerminlah Kamu sebelum bertindak Masya Allah Luar biasa Ini Tante Poh ya Bercerminlah kamu Sebelum bertindak Cakep tuh Cakep 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 Banget bahasanya seratus deh Mantap Seratus Seratus dah Insya Allah Masya Allah Luar biasa Tante Sarapan apa pagi nih Tante Kayaknya itu Kopi sama pisau Mereng Sarapan mari Mari regal Regal Oh Pantesan Bisa buat talong itu Oke Masya Allah Apa lagi Kata-kata yang indah Kalau kata Bruce Lee Pak Ustad Be like a mirror Kata Bruce Lee Ininya Apa Motonya dia Be like a mirror Oh Be like a mirror Jadilah cermin Iya Jadilah Cermin Jadilah seperti Seperti sebuah cermin Cermin Luar biasa Iya Mantap itu Bruce Lee Menjadi Anu ya Panutan Menjadi panutan Betul Menjadi panutan Orang bercermin kepada dia Menjadi idola ya Oke Saya juga ada lagi Satu lagi Kamu adalah Ya Apa yang kamu lihat Di cermin Kamu adalah yang Kamu lihat di cermin Begitu Artinya apa Kita selalu ngaca di cermin Itulah kita That's the way you are You are what you are You are what you are You are what you pay You are what you say Begitu ya Jadi kita harus buat cermin Supaya kita tahu Dan kita lihat orang Jadinya Begitu Ya Apa lagi Oke Satu lagi nih Saya kasih Clunya Kenyataan hidup Hanyalah cerminan Apa yang Dominan di pikiranmu Oke Atau realita kehidupan Hanyalah Cerminan dari apa yang Dominan di pikiranmu Apa itu Kadang-kadang Yang kita lakukan Ya Seperti Kadang-kadang Ngelihat orang negatif Aja Akhirnya dia Dia melakukan Realita itu Karena di pikirannya Sudah dominan Gitu Sama dengan Sama dengan Di otak kita terekam Sama dengan Di otak kita terekam Kalau kita biasa ngomong buruk Kan berarti Ngomongnya buruk Betul Ngomongnya buruk terus Ya Begitu Sahabat-sahabat Insya Subahana Atau sekalian lain-lain Hidup itu bagaikan Cermin Jika kamu tersenyum Dia juga tersenyum Iya kan Kalau kita cermin kan Kita tersenyum Di dalam cermin Juga kan tersenyum Tersenyum juga Sama yang kita lakukan Iya Jadi Apa maksudnya itu Ya kita Kita bersisir Ya bersisir Iya Artinya Kamu kelihatan banget Transparan Ya Transparan Dilihat orang Begitu Oke Sahabat-sahabat Insya Subahana Di mana saja berada Yang baik hatinya Ini banyak sekali ya Kata-kata Munti Ternang cermin Ini sebenarnya Dari hadis Bapak Ibu Dari hadis ini Iya bercemir Di air Di air bening itu Nah itu juga Bercermin di air bening Apa bunyinya gimana tuh Bercerminlah di air bening Jangan bercermin di Air butek Air butek Air riak Beriak Gak bisa Jangan bercermin di air Riak-riak Begitu ya Oke Jadi Sahabat-sahabat Insya Allah Subahana Adalah Abu Huroroh mengatakan Almu'minu Almu'minu Mir'atu Mana tadi Mir'atu Akhi Seorang mu'min itu Dia sebagai cermin Bagi saudaranya Begitu Sebagai idola Bagi saudaranya Ya selalu diperhatikan Oleh saudaranya Apabila saudaranya Melihat ada yang kurang baik Maka saudaranya itu Memperbaikinya Ya kan Karena saudaranya itu Seperti cerminan dia Gitu Ya kan Kita gak suka nih Aduh rambut kok Apa namanya Ini banget Berantakan Begitu ya Rambut Apa namanya Kena Kena apa tuh Kena makanan Apa tuh Yang 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 lengket Yang lengket Yang lengket Kan gak enak Keliatannya tuh Oh dibenerin Ya gitu Kita aja Badan kita Ya ini kita Kita benerin Nah ini juga saudara kita Ketika melakukan Kesalahan Berarti kita Kita perbaiki Kita luruh Kita kasih tau Nah itulah Itu yang dimaksud Kata hurrah Mu'min itu Sebagai cerminan Saudaranya Ini kita nih Enak Dikasih tau Itulah Amar ma'ruh Naimunkar Begitu Kalau ada seseorang Salah Dikasih tau Eh kamu Itunya gak bener tuh Begitu kan Eh ini nya Tapi ngasih tau Ini jangan depan orang Di depan orang itu Bukan ngasih tau Tapi Apa kalau bahasa Ininya Bahasa Bahasa gaulnya apa Bahasa kiasannya Nelanjangi Aduh Itu bahasa tentara Memalukan Dia ditelanjangi Depan orang Maksudnya Memalukan Jangan menjatuhkan orang Nah ya Dipermalukan Menjatuhkan Itu bahasa Bahasa verbal ya Bahasa sarkasma ya Begitu Jadi Kita tidak menjatuhkan Tapi kita Menutupi Bahkan Menutupi aibnya Ya Kalau dia salah Jangan di Umbar-umbar Oh Dia kemarin Begini 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 Oh Dia kemarin Begini Tau enggak Kemarin dia pakai Pake sepatu Itu Sepatunya Apa namanya Sebelah-sebelah Dia lupa Saking cepet-cepet Naik bis lagi Diceritain Padahal malu kan Memalukan Hati-hati juga Ketika lagi tidur Gitu kan Dipoto Padahal lagi tidur kan Biasanya Mohon maaf ya Monyong mulutnya kan Oh dipoto Ngorok 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 kayak apaan Itu enggak boleh Ya Mu'min itu Itu kan yang Hal-hal ini Tidak baik ya Itu jangan di Kita harus tutupi Begitu Tutupi Mohon maaf Kalau ada yang tidur Biasanya kalau tidur-tidur di camping Ada yang tidur Auratnya kelihatan Begitu kan Bukannya malah dipoto Cepret-cepet Cepret dirin Enggak Tapi ditutupi Ada yang ngeces Ada yang ngeces Gitu ya Oke Nah ini kata Abu Hurairah Ini sari Nasihat dari Rasulullah Al-mu'minu Mir'atu ahihi Mir'atun ahihi Mu'min itu Al-cerminan Bagi saudaranya Apabila saudaranya Melihat Ada yang salah Maka dia Memperbaikinya Memperbaikinya Kasih tahu Mengkoreksi Iya Kasih tahu Mengkoreksinya Meluruskannya Begitu sahabat-sahabat Yang sama Subaham Atala Ya oke Hadis nomor dua Hadasana Ibrahim bin Hamzah Kola Telah berbicara kepada kami Ibrahim bin Hamzah Kola Ya Hadasana Ibrahim bin Hamzah Orang ke Satu Pertama Kola Hadasana Ibn Abi Hazim Telah berbicara kepada kami Ibn Abi Hazim Orang ke Dua An-Kathir Ibn Zaid Dari Kasir Bin Zaid Nah Ini orang ke Tiga An-Anil Walid Bin Robah Dari Walid Bin Robah 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 Maaf Robah 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 Orang ke Empat Empat Dari Abi Hurayro Orang ke Lima Ini juga bagus Lima sanat Lima rantai Ini juga bagus Empat yang lebih bagus lagi The best Anil Nabi S.A.W. Dari Nabi Muhammad S.A.W. Salam Kola Telah bersabda Al-Mu'minu Mir'atum Akhihi Mu'min itu Adalah Cermin Bagi saudaranya Wal-mu'minu Akul mu'min Mu'min itu Orang mu'min itu Saudaranya Bagi Bagi mu'min yang lain Dia harus menjaga Perbuatan saudaranya Dia harus menjaga Perbuatan saudaranya Dan melindunginya Melindunginya Dari mana saja Melindunginya Dari 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 perbuatan tidak baik Untuk seseorang Sahabat-sahabat Insya Allah S.W.T Dimana saja berada Yang baik hatinya Saya lupa namanya Waktu itu Di awal Islam Sahabat-sahabat Insya Allah S.W.T Banyak Orang Madinah Yang mau Eh bukan Orang Madinah Yang Yang masuk Islam Begitu kan Karena Ke Apa namanya ya Bahasanya itu Ke Inian Ke Dapat didayah Dan apa Lihat ke Iniannya Rahmatan alamin Iya Ininya Rasulullah S.W.T Perbalinya Rasulullah S.W.T Luar biasa Sebelumnya memang Yang membantu Pemikiran-pemikiran Tentang Kenabian Adalah siapa Orang Yahudi Orang Yahudi Yang hidup Di Madinah Itu sudah Tahu Akan ada Nabi terakhir Dan orang Yahudi Yang ada Di Madinah Ya itu Juga Beranggapan Bahwa Nabi itu Akan lahir Dekat-dekat Mereka Maka ketika Mereka konflik Dengan orang-orang Madinah Ya kan Orang Yahudi Itu kata-kata Dia Pemilik Pemilik Apa namanya Pemilik Kebun Banyak Memang Nah terus Kemudian Pekerja-pekerjanya Orang Orang Madinah Orang Pribumi Madinah Nah itu Kadang-kadang Ada Ada Kles Ada Cekcok Ada Apa Begitu ya Ini orang Yahudi Mengancam Bentar lagi nih Akan ada Nabi terakhir Biar aja nanti Kalian akan Hancur Dengan Kalian akan Di Ini kan Dengan oleh Nabi terakhir Begitu Ya Kalian akan Disiksa Kalian akan Begitulah Dengan Nabi terakhir Karena orang Yahudi Itu religius Dia Sebagai Ahlul kitab Dia punya Punya Taurat Begitu Sehingga Orang-orang Arab Madinah Saat itu Blank betul Tentang religius Sehingga Mereka mendapatkan Informasi Begitu Oh ada Nabi terakhir Nabi terakhir Yang akan Menyelamatkan Nabi terakhir Nanti akan Berpihak Di kita Begitu Nah sehingga Ketika disebut Nabi terakhir Ada Nabi terakhir Beneran Tampillah Nabi terakhir Orang Madinah Langsung Berbondong-bondong Ini dia menabi terakhir Sebelum kita Diklaim Sama orang Yahudi Kita Sudah Akhirnya mereka Masuk Islam Tapi orang Yahudinya Tidak mau Menjadi Aku Islam Ikuti Islam Karena Karena apa Karena bukan Dari Keturunan Yahudi Bukan Tapi ada yang Abdullah bin Salam Tapi Abdullah bin Salam Dicaasi Sama mereka Abdullah bin Salam Itu adalah Pembesar Yahudi Saat itu Ketika itu Kemudian Dia masuk Islam Karena dia Benar-benar Melihat Abdullah bin Salam Ini Jadi yang Hanif Yang Hanif Banyak Yang hatinya lurus Banyak orang Yahudi Jadi Ada Abdullah bin Salam Ada adiknya Huyai bin Akhtab Huyai bin Akhtab Itu pamannya Pamannya siapa? Siapa istri Rasulullah Salam dari Dari Yahudi Sofia ya Pak Sofia ya Pak Ustaz Sofia Sofia Binti Huyai bin Akhtab Sofia binti Huyai Bapaknya Sofia Adalah Petinggi Yahudi Rahib Namanya Huyai Huyai bin Akhtab Adiknya Huyai Namanya Aduh Lupa saya Adiknya Juga Petinggi Juga Dia juga Rahib Bin Akhtab Saya lupa Nama depannya Nah Jadi Sofia Termasuk Yang mempelajari Tentang kenabian Beliau Hanif Jadi keluarga ini Petinggi-petinggi Kecuali Bapaknya Bapaknya ini Sudah punya Negatif thinking Betul Karena Nabi terakhir Bukan dari Bani Bani Israel Bukan dari Yahudi Begitu kan Tapi Adiknya Langsung dia bilang Bang saya mau masuk Islam Kayaknya ini Nabi terakhir benar Nilek aja Ini nyobaku Santun apa Abangnya marah-marah Kalau kamu masuk Islam Saya ajar Begitu Tapi Adiknya itu Terus Dikit-dikit Ngelihat Rasulullah Salam Dan adiknya Tidak menyerang Rasulullah Salam Karena Dilarang sama Sama abangnya Bapaknya Bapaknya Sofia Nah Akhirnya Ya begitu Adiknya dengan Sofia Pamannya Pamannya Dengan Sofia Sofia dengan Pamannya Itu sering dialog Begitu Akhirnya salah satunya adalah Sofia masuk Islam Jadikan istri Rasulullah Salam Oke Sahabat Insya Al-Subahana Di mana saja berada Yang baik hatinya Akhirnya Ya Orang-orang Madinah Jadi masuk Islam Karena memang Benar apa yang Di Kata Malkan Tapi orang-orang Madinah Akhirnya Jarang yang masuk Islam Kecuali Abdullah bin Salam Dan ada beberapa juga Ya Tapi dia tahu ya Bakal ada Nabi akhir jaman Tapi Enggak ini Ada di kitabnya Di Injil juga ada Di surat Al-Bayinah Di surat Al-Bayinah Di surat Al-Bayinah Sambat Insya Di mana saja berada Yang baik hatinya Oke Oke Sambil mana kita tadi ya Sofia Sambil Sofia Pak Ustaz Masuk Islam Dari Abu Hurairah Tidak menjadikan Cermin Serang Serang Mumin Sedaranya Mumin yang lain Oke Harus menjaga Perbuatannya Dari Perbuatan sedaranya Ini perkataan Rasulullah S.A.W. ya Sabda Rasulullah S.A.W. Dari Abu Hurairah Ini hadis kedua ya Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Al-Mu'minu Mir'atul Mu'min Mu'min itu Adarah Adalah Ya Cerminan Cermin Bagi saudaranya Wal-Mu'minu Ahul Mu'min Dan Orang Mu'min itu Saudaranya Pasti saudara Pokoknya Kalau kita bertemu Itu pasti saudara Kalau itu Mu'min Dimana saja Mu'min Makanya kita Ya Apa namanya Kita ketemu di Mekah lah Kita ketemu di Mana lah Di Pakistan lah mungkin Ketemu di Malaysia Itu kalau dia benar-benar Mu'min Dia akan menjadi saudara Kita akan ditolong Kalau kita kesusahan Begitu sahabat-sahabat Insya Allah S.W.T Makanya dalam prinsip Nah itu ada namanya Baytulmal Kalau kemampuannya Mohon maaf Kehabisan ya Kehabisan dana Kehabisan apa Kita datang aja ke masjid Kita berhak Mendapatkan zakat Ya karena kita Ibnu Ibnu Safar Atau Musaf Begitu Nah ini tanggung jawab mereka Begitu Jadi sahabat-sahabat Insya Allah S.W.T Rasulullah S.W.T Membangun Membangun Komuniti ini Dengan persaudaraan Apalagi karena kita adalah Hamba Allah S.W.T Begitu Makanya sering Banyak datang ke masjid Ya Dulu Tahun dulu ya Datang dari Florida Tahun ini Belum Belum ini Tahun dulu Datang dari Florida Dia bawa Ini Bawa apa namanya Bawa Bawa keluarga Satu ada yang sakit Pake kursi roda Dia minta Dana zakat Kami jauh Kami kabur dari Florida Karena kemarin ada Bukan tahun ini Bukan Ya Sebelum COVID Yang dari Afganistan Lagi Pak Ustad Kan bukan Nah dari Afgan juga Ya Akhirnya kita kasih Dana zakat Karena mereka Mereka saudara kita Ya Kehabisan bensin kami Katanya begitu ya Ya Wala Musaf Nah Kemudian itu akhir Kita kasih Uang bensinnya Sekian Begitu sahabat-sahabat Di mana saja Berada yang Hatinya Oke Kata Rasulullah Mu'min itu Cermin bagi Mu'min yang lain Dan mu'min itu Saudara Bagi mu'min yang lain Ya Ya Itu Mu'min itu Harus menjaga Perbuatan saudaranya Membela Ya Menjaga perbuatan saudaranya Ya 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 Maksudnya Kalau lagi Yang Yang benar Dia teraniaya Dia benar Kita bela Gitu kan Gitu Ya Apa namanya Melindunginya Yahud Melindunginya Memagarinya Melindunginya Dari belakang Begitu Oh iya Kisahnya dulu pada Apa namanya Kisah Awal ya Awal Awal Islam Madinah Ya Nah itu ya Tadi begitu tuh Awalnya Jadi Jadi ada Seorang wanita Muslimah Ya Dia pengen Menyepuh Masnya Gitu Dia Jadi kan Toko Mas itu Banyak dikuasai oleh Orang Yahudi Dan sampai sekarang Ya Sampai sekarang Yahudi itu Banyak Merajai Bisnis-bisnis Mas Ya Begitu Pengumpul Mas Jadi Mas itu Dikumpulkan Makanya Sampai Kepripot Iya Sampai Kepripot Sampai buat bank Bank kan ngumpulin mas Bank sentral Ya Di WTC Sampai-sampai Tidak Artinya Jadi ketika Seorang wanita Mau Ngurusin Masnya Seorang wanita Muslim Dia sudah pakai Apa Nenutup rapat Rapi Begitu ya Terus kemudian Dia duduk Tau nih Oh ini sudah muslimah Ini sudah kelihatan Ini Sudah muslimah Jadi pakaian dulu itu Mungkin tidak dijahit ya Pakaian itu Modelnya Dilibet-libet Dan diikat Begitu Diikat Ya Diikat Tau kan Ada pakaian Kayak jubah Terus kemudian Libet-libet Kemudian diikat Nah Ikatan itu Ya ikatan itu Ujungnya Di Diikat Di bangku Di kursi Nah Begitu Jadi ketika Si perempuan muslimah Ini Bangkit Bangun Dari kursinya Maka terbukalah Bajunya Sahabat-sahabat yang Sang-sahabat Auratnya Kelihatan Begitu Satu pasar itu Ketawa Begitu Mempermalukan Seorang perempuan Dipermalukan Semuanya Laki-laki Dan sebagainya Aduh Kayak apa itu Ya Waduh Runtuh banget itu Apa namanya Hatinya itu Retak banget Dipermalukan Begitu kan Sama orang-orang Apa namanya Apakah dia lupa Taruh di Ikat di kursi Ya karena Ikatannya itu Diikat di kursi Nah ketika Ujungnya diikat di kursi Ketika dia bangun Ya Jadi ikatannya itu Bukan ikat mati Gitu Jadi ketika bangun Itu Ya Jadi Terbuka Ininya Iya kan Terus kemudian Pakaiannya Terbuka Tersangkut mungkin Pak Ustad Bukan terikat Iya Bukan terikat Memang diikat ya Diikat Memang dikerjain gitu Oh ada yang prank Oh ada yang prank Betul Saya salah ngomong ya Ada yang prank Di belakang itu Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang prank Betul Nah terus kemudian Yang prank itu Dilihat oleh Seorang muslim yang lain Seorang mu'min yang lain Marah dia Ya seorang wanita muslimah Diinjak-injak di depan Orang masyarakat Ibarat jadi Kerempurukan Ya maaf Di telanjang Sebagainya Dia marah Terus kemudian Dia bangkit Nah mungkin yang itu Pekerja kali ya Pekerja itu Melihat itu Saudaranya yang muslimah Itu dikerjain Seperti itu Sampai menangis Ininya ya Sampai apa namanya Terbuka Auratnya Begitu ya Itu langsung Dihajar itu Yang prank itu Yang prank itu Dihajar Terus kemudian Saya lupa ya Yang Yahudi itu Mati apa enggak ya Kalau nggak salah Mati juga Terus Orang muslim tadi Kemudian digebukin Habis Habis sampai meninggal Sampai meninggal Nah itulah Orang yang pertama Yang wafat Di awal-awal Kedatangan islam Di awal-awal islam Nah disitulah Terjadinya Pengkhianatan Rasulullah Marah Ya Kemudian Rasulullah Mengeksekusi Begitu Itu kemerkhianat Sebelumnya kan Sudah dibuat Perjanjian Saling bantu Membantu Kita hidup damai Saling bantu Membantu Ya tidak ada Membuli Tidak ada Itu piagam Madinah Itu luar biasa Bagus banget Tapi mereka Itu tadi Ya Oke Nah ini ya Jadi kisahnya adalah Ya kufu alaihi da'i da'i atahu Membela Sama di Indonesia dulu Ada wanita Pake kerudung Rapi ya Mungkin ada pesantren Atau apa Itu di jailin Di jailin sama Mungkin cantik kali dia Di jailin sama preman Nah Terus ada Laki-laki Wah berani dia Alhamdulillah Dia membantu Perempuan ini Perempuannya di jailin Apa namanya Di Di inilah Ya Dia membantu Nah dia bantu Terus kemudian Sampai akhirnya berantem Perempuan itu Nah Sahabat-sahabat yang Sangat sebahhanu Atau Ya kufu alaihi da'i atahu Ya jadi Bela Dia ketika ada Seorang muslim Ada seorang mu'min Disakiti Di apa Kita bela Kita jagain Seperti itu Kalau kita meninggal Pun ketika menjaga mereka Itu meninggal syahid Karena menjaga kebenaran Oke Hadis Yang ke Tiga Hadis yang ketiga Hadasana Ahmad bin Asim Ahmad bin Asim Orang ke Satu Pertama Hadasani Haywah Haywah orang ke Dua Hadasana Baqiyah Baqiyah orang ke Ketiga Ketiga An Abi Sauban Dari An Ibnu Sauban Dari Ibnu Sauban Orang ke Empat Empat An Abi Dari Bapaknya Berarti Bapaknya siapa namanya Sauban Sauban Berarti Bapaknya Sauban Begitu ya Oke Sauban Siapa itu Sauban Yang anak kecil Anak kecil itu Pak Yang menangis Kalau tidak bertemu Rasulullah Terlihat saya Hati anak kecil itu Rindu Bangat dengan Rasulullah Sallam Ya Allah Kita harus bisa Menangkap Bagaimana kerinduan Sauban dengan Rasulullah Sallam Itu selalu ada Dalam dirinya Kita harus ada itu Ya Siapa yang berkesempatan Menemui Rasulullah Sallam Mendatangi Rasulullah Sallam Di makomnya sekarang ini Cepat dah ya Insya Allah Kita rindu dengan Rasulullah Sallam Yang mau umroh Yang mau haji Dan sebagainya Rasulullah Sallam masih ada Rasulullah Sallam Fisiknya masih ada apa enggak Di dalam kuburnya Jasad para nabi Tidak hancur Masih ada Masya Allah Makanya dulu Ada yang ingin mencuri Jasad Rasulullah Sallam Begitu ketahuan Akan dibawa ke Juru Sallam Saya sudah pernah ini kan Sudah pernah cerita kan Jadi Dulu ada orang Ya Muslim Di jamannya Khalifah Khalifah siapa ya Khalifah Ma'mun Siapa gitu Nah jadi Dia Kurang-kurang masuk Islam Masih saat itu Belum besar Seperti Besar sekarang Gitu Terus akhirnya Dia masuk Islam Nah Ketika Khalifah ini Dulu Ininya Dulu Khalifah-khilafahnya kan pindah ya Dari Madinah ke Ke Bagdad Gitu kan Dari Madinah Pindah sana ya Ke Syams Gitu Kadang-kadang Dulu kan sempat pindah Nah akhirnya Beliau Itu setiap saun Itu selalu Apa namanya Mengasih sedekah Atau ngasih tunjangan Kepada penduduk Madinah Karena penduduk Madinah Disitu ada Rasulullah Sallam Ada makam Rasulullah Sallam Nah suatu kali Sebelum Ramadan Sebelum Ramadan Beliau bermimpi Didatangi Rasulullah Sallam Tolong aku Begitu Tolong aku Nah kemudian Ketika beliau Bermimpi Dilihatkan Wajah seseorang Wajah orang asing Dia mau berbuat jahat Padaku Begitu Kata Rasulullah Sallam Ya Akhirnya Dia cepat-cepat Menuju Madinah Bawa harta yang banyak Dari kerajaan Baitul Mal Untuk diberikan Tunjangan Kepada penduduk Madinah Nah Terus kemudian Beliau Ya ingin melihat Satu-satu Wajah yang semalam Dilihatnya itu Dalam mimpi itu Ya Ingin dilihat Makanya semuanya harus baris Penduduk Madinah Semuanya harus baris Harus ada Titah Raja Titah Khalifah Ditaati oleh seluruh penduduk Ya gak Semua berbaris Ya Semua berbaris Satu-satu Dikasih tunjangan Udah selesai semuanya Raja belum dapet Kok gak ada kelihatan wajah Pokoknya wajah yang mimpi Semalam itu Itu jelas Tampak terlihat Dan teringat Yang masih terbayang Di pikirannya Masih kelihatan Kok gak ada ini Kemudian Raja Bertanya kepada Gubernurnya Bertanya kepada Ya RT disanalah Kira-kira begitu Gubernur juga RT Ini kayaknya Ada yang belum datang Pada hari Siap Ya Raja Udah datang semua Tidak Belum ada Masih ada yang datang Masih ada yang belum datang Begitu kan Akhirnya RT mengakui Oh iya ada Tapi itu bukan warga sini Dia pendatang Dia baru datang Dia begini Dia baru datang Dia pendatang Kan kita kan Yang dibutuhkan warga sini Gak Datangan dia Begitu Akhirnya datangkan Nah Ini dia Yang wajahnya Ya Apa kelihatan Dalam mimpi Yang Rasulullah Orang ini Berbuat jahat Begitu kan Langsung Tangkap dia Tangkap Langsung Diintegrasi Ya Light detector Apa semuanya Itu lengkap Waktu itu Dengan cara yang Primitif saat itu Diintegrasi Dicari Begitu kan Digelodah Gak ketahuan Ya Tadinya dia gak ngaku Tapi si Raja Yang langsung Integrasi Raja langsung Apa yang kamu lakukan Disini Oh saya ini Baru masuk Islam Saya ini Belajar Lagi belajar Mengaji Di masjid Saya bikin tenda Disitu Begitu Tendanya juga sudah Sudah diperiksa Gak ada apa-apa Kata Raja Coba cari lagi Ya Ternyata Dia Bikin Bikin apa Di bawah tenda itu Ditaruh permadani Ditaruh mungkin kayu Atau apalah Gitu ya Tumpukan Ternyata Kata Raja Bongkar semuanya Bongkar Ada lobang Bapak ibu-ibu Ternyata Dia sudah menggali Lobang Dan lobang itu Sudah lumayan jauh Dan dia ingin Mencuri jasad Rasulullah Rasulullah Sudah bikin tunnel Dari dulu ya Pak Musa Iya Dia bikin tunnel Akhirnya Bapak ibu-ibu Bapak-bapak ibu-ibu Ini berapa kali Pencurian Yang dilakukan Oleh orang-orang jahat Untuk mencuri jasad Rasulullah Ada juga orang syiah Dulu juga mau mencuri Makanya sekarang Hikmahnya Madinah Itu ditutup Tidak seperti Mekah Mekah 24 jam Terbuka Madinah Ditutup Tapi sekarang Bagian Bagian depan Itu ada Makam Itu yang dijaga Itu ditutup Kira-kira Jam 2 Baru dibuka Jam 10 Sudah tutup Begitu Begitu sahabat-sahabat Dimana saja berada Yang baik hatinya Dan sekarang Bukan sekarang ya Oleh kerajaan Saudi Saya lupa raja siapa itu Itu sudah dibuikin Konkret Ya dari beton Dan dari Dari plat Besi Baca Dan itu dilapis beton Ya itu seperti Kubus Seperti Dari kiri kanan Ya kiri kanan Bawah atas Itu ditutup Jadi tidak ada lagi yang Tidak ada lagi bisa Membobol itu Membobol Begitu sahabat-sahabat Yang sama subahana Dimana saja berada Yang baik hatinya Jadi itu ya Kenapa Jasad Rasulullah Masih ada Jangankan Jasad Rasulullah Jasadnya Hamzah Bin Abdul Muttalib Siapa itu Hamzah Hamzah bin Muttalib Amannya Rasul Amannya Rasul Bagaimana kisahnya Ceritanya Ada Ada bencana Beliau wafat dimana Di Madinah Di Madinah Di Madinah Di waktu Pengaruh 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 Nanti yang Nanti yang haji Atau yang umroh Silahkan Mengunjungi Sahabat Hamzah Bin Abdul Muttalib Itu ada Pemakamannya Di bawah Gunung Uhud Itu kan ya Pak Agak jauh Dekat-dekat Gunung Uhud Seperti itu Nah Dulu Tahun 1900 Berapa itu ya Hampir tahun 2000 lah Itu silahkan bisa dibaca Di googling Itu ada Hujan Ras Nah hujan Dari arah gunung Gunung Uhud Itu seperti air bak Kencang banget Dan akhirnya Ya kuburan Hamzah Terbongkar Terbongkar Karena batu-batunya kuburan itu Kan kalau kuburan itu kan Isinya batu-batu Terbongkar Dan ada mayat tersembur Jadi batu-batunya Tanah-tanahnya Tergerus Mayat tersembur Terus kemudian Beberapa ulama Kemudian menguburkannya Kembali Itu masih ada fotonya Itu Itu yang menurutnya Menguburkan Ya Itu Darahnya itu Masih segar Bapak-bapak Ibu-ibu Seperti baru darah Berapa menit yang lalu Ya Darah ini berdarah Dan harumnya Luar biasa Darahnya harum Ya Darahnya masih segar Menandakan bahwa Darahnya Tidak kaku Dan kulitnya Dagingnya Masih lengkap Allah Tidak menjadi Tangkorak Kenapa Karena bakteri Itu tidak berani Mendekat Karena dia telah Menjaga Ya Menjaga Allah Menjaga agama Allah Maka Allah Jaga dia dari Kerusakan Akhirnya dikuburkan Kembali Ya Allah Rasulullah Subhanallah Ya Asyat ya Biasanya para mujahid Begitu Ini juga ada Kisahnya juga di Mesir Ya di Mesir itu Kuburan itu Seperti lobang Sama mana Saudi Ya seperti lobang Lobang Terus kemudian dimasuk Itu namanya lahat Terus dimasukkan Dalam lobang itu Terus ditaruh Terus ditutup lagi Baru di ini Nah ketika itu Ada seorang mujahid Terus ada mujahid Yang selanjutnya Itu udah Udah 10 tahun yang lalu Begitu ya Udah 10 tahun yang lalu Meninggal itu Terus ada mujahid Yang baru meninggal Begitu kan Nah Ketika ada temannya lagi Syekhnya lagi Ya turun Dia lihat Masya Allah Masih segar Wajahnya masih kelihatan Dia ingat Di atas tuh ada anaknya Anaknya meninggal di bawah itu Yang sudah dikubur 10 tahun yang lalu itu Nah dipanggil Panggil-panggil Ahmed Ahmed panggil Begitu Suruh dia turun Ya untuk membantu Yang mujahid Yang baru mau dimasukkan ini Begitu kan Nah akhirnya Ya ulama ini Ya terus kemudian Di apa namanya Si Ahmed itu turun Untuk melihat bapaknya Gautika melihat bapaknya Begini Berapa menit kemudian Langsung Ya kaget mundur Langsung lari ke atas Begitu Jadi Sheikh yang mengurus Junazah ini kaget Ngapain si Ahmed lari ke atas Bukain nikmati wajahnya Apa gitu ya Wajah ayahnya Akhirnya udahlah Diproses Ya mayat yang baru Masuk ini Baru ditanya Kenapa kamu Semalam saya bermimpi Berjumpa bapak Almarhum Wajahnya bersinar Tapi saya bisa melihat wajahnya Oh bersinar bersih Begitu kan Nah tapi ketika tadi Saya turun Sinarnya Kencang banget Mata saya tuh Seperti diserang sama sinar Seperti sinar tuh yang Wah Begitu Saya gak kuat Dengan sinarnya Akhirnya saya kabur ke atas Begitu Ya ada Jadi luar biasa Itu masih lengkap Masih Masih apa Ya masih lengkap Dasyat ya Di Indonesia juga ada banyak ya Ada kuburan ketika dipindahin Masya Allah Udah ratusan tahun Ternyata masih Utuh Sampai mana kita Sampai mana kita tadi Sampai mana kita tadi Hadis ketiga Belum ya Belum kita baca ya Belum Dari sauban Dari sauban Dari sauban Dari sauban ya Sauban An makhul Dari makhul An wakas bin rabi'ah Dari mustawrat Dari Nabi Muhammad SAW Jadi ini penting banget Siapa saja yang makan Makan itu maksudnya Secara tidak halal ya Apa sih bahasanya Nilep ya Apa bahasanya Mengambil hak Orang lain Mengambil hak orang lain Kalau bahasa premannya itu Apa tuh Sunat 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 Ada lagi tuh Kalau bahasa premannya Berasa goalnya apa tuh Apa Ngerampas 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 Orang lain Rampas ya Rampas Ada bisa ngerampas Secara kasar Ada bisa secara halus Kalau secara halus Nyolong Nilep Tadi Pak Ustadz bilang Nilep Nilep Di palak Pak Ustadz Di palak Palak lah Apa lah Kalau palak Ngerampas Kira-kira Kira-kira begitu ya Di telikum Di Begitulah Di telikum Ditipu Di apa Nah ini keterusahaan Siapa yang Seseorang Menelikum Menilep Makan secara Tidak halal ya Seorang muslim Milik seorang muslim Makanan seorang muslim Satu kali aja Maka Allah Memberinya Makanan Dari api neraka Siapa yang Memakai Pakaian Milik seorang muslim Pakainya diambil Dicolong Maka Allah Akan memakaikan Untuknya Pakaian dari Api neraka jahnam Begitu Terus Siapa yang Diserahi Kekuasaan Dikasih amanah Tapi dia pakai Untuk ruwa Untuk petantang Petenteng Begitu ya Maka Allah Akan Letakkan mereka Ya Pada Makom Atau pada Apa Makom dosa Ria Dan Petantang Petenteng Begitu Menindas 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 Dia dikasih Abis power Dia mpupuknya begini Hey Kamu nih Saya mau pergi nih Saya punya perusahaan Banyak banget nih Ya Ada satu perusahaan Saya sementara Kamu jadikan Kamu nih Sebagai bos Perusahaan Begitu Eh dia Petantang Petenteng Wah Sombong banget Kalau berdiri itu Dadanya Kayaknya mau depanan duluan gitu Gak kompak Dengan palanya Gitu kan Wah Busung Kayak film kartun Kayak kartun ya Petantang Petenteng Begitu Padahal dia Dikasih Amanah Begitu ya Ini dia Akan dikasih Makom dosa Ria Dan sumah Begitu Petantang Petenteng Begitu ya Nah gitu ya Sampai-sampai Jadi jelas ya Rasulullah Salam itu Menjaga Properti saudaranya Dijaga Apalagi Ya Ke Aib saudaranya Harus dijaga Dan sebagainya Dua lewati 752 Eh saya serahkan Kepada Om Malik Silahkan Om Baik Masya Allah Jazakullah Pak Ustaz Ini kalau diteruskan Ini bisa Terus Ini Pak Ustaz Ini baik sekali Ini topiknya Masya Allah Jazakullah Pak Ustaz Baik Ini mungkin pertanyaan Mungkin kita akan Lakukan sesi pertanyaan Setelah sesi doa Mas Toto Ini Mas Toto Ini kali ini Saya tahu Namanya sudah Tak ganti Baik Seperti Mungkin sebelum Masuk ke sesi Tanya Jawa Sesi doa Saya ingin Memberi kesempatan Kepada Mas Karif Untuk memberi Pengumuman Terkait kegiatan EK Untuk pekan ini Tafatul Mas Karif Terima kasih Mas Malik Atas waktu Dan kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Password Password Beli cindera mata Di kampung Cimahi Semoga Semoga hidup kita Selalu Diberkahi Amin Amin Bapak Ibu Yang dirahmati oleh Kusya Allah Mohon maaf Atas Selalu mengganggu Aktifitasnya Setiap hari Tak jemuh-jemuhnya Kita Sekedar mengingatkan Kegiatan kita Di Insya Allah Hari Jumat Hari Akhat besok Insya Allah Kita ada Bazar Dalam rangka Maulid Nabi Mudah-mudahan Kita bisa Bersilatur Rahim Bersama Bisa Bertemu Bercandaria Insya Allah Dan sekaligus Menikmati Pertunjukan Anak-anak kita Insya Allah Insya Allah Banyak sekali menu-menu Yang akan Ditawarkan Disana Terus Insya Allah Juga ada Moon Bounce Insya Allah Nanti Udaranya pun Agak enak Terus Kemarin Ada tambahan Satu menu Dari Ibu Yati Joko Ibu Yati Joko Ini Insya Allah Akan Mendonasikan The Gudeg Jogja Komplit Ibu Yati Joko Joko Ini Ikan Ikan Bakar Yang Nanti Insya Allah Akan Dimanage Langsung Oleh Bapak Presidennya Kita Pak Arief Terus Ada Menduan Ada Dawat Surabaya Ada Martabak Telur Ada Mbak-Mbak Palembang Asinan Bogor Ada Pisang Molen Jamu Kunyit Asam Avocado Smoothie Ada Mango Smoothie Minggu Nada Ada Bobati Sama Ice Itu Insya Allah Terus Mbak Maya Hasan Mohon Maaf Kemarin SMS Saya Tidak Mohon Maaf Belum Bisa Karena Masih Ada Kerepotan Seperti Yang Kita Tahu Kemarin Mas Yasin Ke Emergency Jadi Beliau Mau Konsentrasi Untuk Mengurus Keluarga Dulu Menurut Mas Yasin Jadi Belum Bisa Ikut Bazar Kali Ini Tapi Insya Allah Nanti Satenya Itu Akan Diteker Sama Mbak Umi Mbak Umi Atmo Selain itu Insya Allah Ada Rengginang Terasi Ada Mbak Mbak Dos Klepon Stik Bawang Stik Keju Tape Singkong Kue Lumpur Terus Ada juga Sate Padang Bacang Ayam Es Jelly Kental Bakso Kue PP Insya Allah Juga Ada Siome Ada Es Duger Es Jelly Kelapa Ada Mie Ayam Ada Mie Bakso Nasi Padang Pastel Risos Keju Mayo Terus Juga Ada Lumpia Selanjutnya Insya Allah Akan Ada Rembayek Kerubuk Rambak Bodok Tahu Tempe Teri Kelapa Insya Allah Juga Ada Bandeng Crystal Komplet Ada Nasi Jamblang Insya Allah Akan Ada Makanan Kecil Resos Ada Kue Cucur Ada Tahu Isi Pisang Molen Geduk Lindri Insya Allah Selanjutnya Insya Allah Akan Ada Lemper Mendut Ayam Bakar Tali Wang Kripek Tempe Terus Widang Jahe Sekoteng Sama Hak Koko Insya Allah Baju Muslim Juga Insya Allah Akan Ada Jadi Kira-kira Itu Menunya Terus Mudah-mudahan Kita Niatkan Untuk Bersilaturahim Dengan Teman-teman Dengan Teman-teman Konsol-konsol Dengan Sanak Saudara Mudah-mudahan Dan Diniatkan Untuk Memeriahkan Masjid Kita Mudah-mudahan Apa yang Waktu yang Kita Luangkan Itu Dinilai Ibadah Oleh Kusya Allah Demikian Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Kusya Allah Sekedar Mengingatkan Kita Niatkan Hari Ahad Untuk Bersilaturahim Mudah-mudahan Umurnya Dipanjangkan Rezekinya Dimudahkan Dimurahkan Oleh Kusya Allah Dan Hajat-hajatnya Dikabulkan Oleh Kusya Allah Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dan Kehilafan Pergi Ke Ciputat Sebelum Ke Jakarta Menemui Sahabat Di Pulau Sumatera Besok Hari Ahad Ramekan Masjid Kita Semoga Bermanfaat Meningkatkan Sukacita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tertusuk kaki Tertusuk kaki Di bawah Pohon aren Direktur Eki Makin keren Masya Allah Jalan-jalan Paki Beli durian Tati Pak Direktur Eki Makin Makin keren Masya Allah Masya Allah Oke Silahkan Mas Malik Oh kita doa dulu Masih mute Mas Kok gak dengar Oh maaf Maaf Jazakallah Mas Karib Atas pengumumannya Insya Allah Ini Segala kegiatan Eki Ini diperlancar Dan juga jamaah Jangan lupa Untuk meramaikan Kegiatan Eki Ini setiap hari Ahad Insya Allah Hari Ahad Ini akan ada Setelah libur Pekan kemarin Pekan kemarin Gara-gara hujan Atau mungkin ada Kegiatan Eki Pekan ini akan Berlanjut kembali Dan mari kita Sama-sama Meramaikan Kegiatan Eki Jazakallah Mas Karib Dan tidak lupa Waktu sudah menunjukkan Hampir jam Udah jam 8 ya Insya Allah Kita bisa langsung aja Ke sesi doa Di sini dari saya Cuma ada satu Titipan doa Dari Ibu Kusmiyatun Pak Ustadz Mohon doanya Buat Bapak Hendri Sumyono Yang lagi Sakit Batuk-batuk Jazakallah Akhir Assalamualaikum Mas Malik Pak Ustadz Mohon doanya Buat Liana Yang Kena musibah Yang suaminya Baru Liana Terima kasih Mas Malik Terima kasih Assalamualaikum Ya Kenapa Suaminya meninggal Yang suaminya meninggal Didoain itu loh Ustadz Kepernakan saya Itu keseret mobil Kemarin Nama suaminya Mbak Istrinya Yang di Anu sekarang Suaminya udah didoain Ustadz Kemarin Liana itu Yang keseret mobil Istrinya keseret mobil Iya Melamun Karena Sudah mikirkan suami Terima kasih Ustadz Mas Malik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Astagfirullah Kita Doa ya Ada lagi Ada satu lagi nih Pak Ustadz Permohonan doa Untuk Budi Saharsih Yang mau Safar ke Indonesia Harsih Budi Harsih Budi Harsih Budi Harsih Budi Harsih Ada Ibu Harsih Sama-sama Bunyi Harsih Budi Harsih Sama-sama InsyaAllah Sama-sama Kita doa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Shakirin Hamdan Yafin Ya Rabbana Alhamdulillah Allah Sala'ala Sayyidina Muhammad Bil-Awalin Allah Sala'ala Sayyidina Muhammad Bil-Akhirin Allah Sala'ala Sayyidina Muhammad Bil-Malil Al-Ilam Al-Din Allah Sala'ala Sala'ala Al-Walidina Warham Huma Rabbah Nasi Ghara Al-Jamil Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'minin Al-Minat Al-Ahya Minhum Al-Amwati Naka Mujibu Da'wat Ya Kaudi Al-Hajat Allah Ya Allah Ampun Ya Allah Orang tua Kami Dan Anak Kami Semua Ya Allah Jadi Kana Kami Ya Allah Berada Dalam Lindungan Mu Selalu Ya Allah Jadi Kana Kami Hamba Hamba Yang Selalu Bertobat Hamba Hamba Yang Selalu Beristighfa Berzikir Dengan Baik Ya Allah Selalu Mengingat Kapan Saja Ya Allah Jadikanlah Kami Hamba Yang Selalu Bersyukur Dan Bersabar Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadikanlah Anak Kami Berada Dalam Kondisi Baik Engkau Berikan Ya Allah Perlindungan Mu Tegarkanlah Langkah Kami Selalu Berada Di Jalan Mu Lindungilah Anak Kami Ya Allah Lindungilah Anak Kami Ya Allah Dari Kejahatan Kejahatan Makhluk Dari Perbuatan Perbuatan Yang Keji Ya Allah Lindungilah Anak Kami Ya Allah Dari Pengaruh Buruk Lingkungan Buruk Lingkungan Buruk Ya Allah Ya Rahman Jagalah Anak Kami Ya Allah Tetap Berada Di Jalan Mu Ya Allah Ya Rahman Jadikanlah Anak Anak Kami Dunianya Berprestasi Dunia Dan Akhiratnya Baik Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Yang Sakit Berikanlah Kesembuhan Sembuhkanlah Sakitnya Sembuhkanlah Ya Allah Sembuhkanlah Sakitnya Ya Allah Sabarkanlah Jiwanya Ya Rahman Gugurkanlah Segala Kesalahannya Karena Derita Sakitnya Ya Allah Berikanlah Angkatlah Derajatnya Sembuhkanlah Ya Allah Sembuhkanlah Saudara kami Dantaranya Cak Yasin Ya Allah Berikanlah Kesembuhan Padanya Jadikanlah Ya Allah Kekuatan Kembali Dalam dirinya Seperti Semula Bisa Berjalan Bisa Berbicara Bisa Mengaji Mengajarkan Kepada Yang lain Beraktivitas Seperti Semula Ya Allah Ya Rahman Jadikanlah Kesembuhan Padanya Ya Allah Jadikanlah Cucunya Neira Ya Allah Engkau Berikan Kesembuhan Dan Anaknya Imam Haramain Engkau Berikan Kesembuhan Ya Allah Ya Rahman Jadikanlah Kesembuhan Kepada Farita Zubir Ya Allah Jadikanlah Kesembuhan Yang Sempurna Kang Deden Ya Allah Jadikanlah Mbak Tika Ya Allah Kesembuhan Yang Sempurna Angkatlah Penyakitnya Ya Allah Jadikanlah Fasa Menjadi Anak Yang Salihah Ya Rahman Ibu Nani Salahuddin Berikanlah Kesembuhan Kesembuhan Yang Sempurna Ya Allah Jadikanlah Kesembuhan Ya Allah Pada Ibu Umur Ya Allah Jadikanlah Kesembuhan Yang Sempurna Sempurna Dari Strokenya Ya Allah Kemulian Yang Cepat Ya Allah Yang Sempurna Ya Allah Mbak Erna Berikanlah Ibu Ya Rahman Berikanlah Kesembuhan Ya Allah Kepada Senior Senior Kami Ya Allah Ya Rahman Ya Shafiq Ya Allah Berikanlah Kesembuhan Dari pneumonia-nya, Ya Allah dari sakit kakinya, Ya Allah berikanlah kesembuhan berikanlah kekuatan dalam dirinya jadikanlah Ya Allah jadikanlah Ya Allah kekuat imannya, Ya Allah mengkuatkan kau jaga, kau lindungi Ya Allah dari hal-hal tidak baik Ya Allah, Ya Rahman berikanlah kesembuhan kepada sinar-sinar kami, Ya Allah Tante Tini, Ya Allah jadikanlah kesembuhan, kesempurnaan pemulihan yang sempurna Ya Rahman, jadikanlah kesembuhan kepada Tante Azinar, Ya Allah jadikanlah kuat kakinya, sembuhkanlah masalah kakinya, Ya Allah dan Tante Meti Ya Allah berikanlah kesembuhan dari permasalahan kakinya, Ya Allah jadikanlah kekelak nanti umrohnya, kau berikan kemudahan, sempurna, lakukannya dan kau terima, Ya Allah Tante Bonita, Ya Allah jadikanlah kekuatan kakinya, Ya Allah kau berikan kesembuhanan, pemulihan sembuh, sempurna, Ya Allah dari nyeri kakinya, Ya Allah dan kau jadikan umrohnya kelak, Ya Allah, kau terima dan sempurna, ya Allah teh popi juga ya Allah jadikanlah kakinya recovery yang baik dari eksidennya, berikanlah kesembuhan, pemulihan dan sempurna dan umrohnya kuat terima ya Allah dengan sempurna ya Rahman, senior senior kami, yang lainnya ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Bapak Zulkan yang tajib nafis, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah berikanlah kekuatan dalam dirinya mama eti asbullah, ya Allah berikanlah kesembuhan, angkatlah penyakit yang ada dalam tubuhnya, dalam perutnya ya Allah, jadikanlah kesembuhan yang sempurna pemulihan cepat, ya Allah kepada Bang Malik kepada Bang Faisal, pada Bang Sukiman Bang Uyung, ya Allah berikanlah kesembuhan pemulihan yang sempurna pada Bang Rozali Bang Mitra Dalili ya Allah berikanlah kesembuhan padanya Ibu Bakoh, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah berikanlah kesembuhan padanya kepada Tante Sugiantini ya Allah berikan kesembuhan padanya ya Allah, pemulihan yang sempurna Ya Rahman berikan kesembuhan Ya Allah kepada Ibu Siti Nurbaya Ya Allah kepada Ibu Harsasi Ya Allah berikan kesembuhan kepada Tante Martini Masfar Ya Allah berikan kesembuhan Ya Allah kesembuhan yang sempurna pemulihan yang baik Ya Allah yang cepat Ya Rahman kepada Bapak Abdul Wahab Berikan kesembuhan padanya Ya Allah kepada Ibu Sisi Warsi Wahab Berikan kesembuhan padanya kepada Mas Karnoto Ya Allah kepada Mbak Heni Toto Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Rahman jadikan kesembuhan Ya Allah kepada Budi Harsasi Yang akan safar Jadikanlah safarnya menjadi safar yang memudahkan Yang kau berikan perlindungan Sehingga kembali dengan selamat Dan kau jadikan tetap sehat dan nafiat Dengan iman yang kuat Ya Rahman berikan kesembuhan Ya Allah kepada Ibu Liana Ya Allah jadikanlah pemulihan yang sempurna Sabarkanlah dari musibah Cobaan yang menderah hidupnya Ya Allah jadikanlah ketabahan Kesabaran Ya Allah Kuatkanlah imannya Ya Allah Berada dalam naunganmu Ya Allah Berikanlah gantian terbaik Asas musibah-musibah yang ada Ya Allah kepada Ibu Liana Ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Henry Sumyono Jadikanlah Ya Allah jodohnya semakin kuat Ya Allah berahmatik ya rahman rahimin Jadikanlah kesembuhan dari pilek-pileknya Ya Allah berahmatik ya rahman rahimin Ya Rahman jadikanlah kesembuhan kepada Saudara-saudara kami yang sakit Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya Berahmatik ya rahman rahimin Kepada Bundanya Mbak Pipit Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya Ya Rahman jadikanlah kesembuhan kepada Kang Maman Kang Bagus Herman jadikanlah ya Allah kesembuhan tangannya dan backpainnya, punggungnya ya Allah jadikanlah kembali beraktifitas seperti semula dengan kesembuhan yang sempurna ya Rahman kepada Kang Acong ya Allah jadikanlah kesembuhan pemulihan yang cepat dari backpainnya ya Allah ya Rahmatika ya Rahman Rahmin ya Rahman jadikanlah kesembuhan ya Allah kepada Edwin ya Rahmatika ya Rahman Rahmin jadikanlah kesembuhan yang sempurna ya Rahmatika ya Rahman Rahmin ya Rahman jadikanlah kesembuhan kepada saudara kami yang sakit ya Allah kakaknya Mas Bambang ya Allah berikanlah kesembuhan kepada ya Ibu Din Latif Asyati jadikanlah kesembuhan yang sempurna angkatlah penyakitnya ya Allah ya Rahmatika ya Rahman Rahmin ya Rahman jadikanlah kesembuhan kepada Ibu Jasmani dari sakit alerginya ya Rahmatika ya Rahman Rahmin Ya Allah ampunlah dosa-dosa almarhum Bapak Hasril Muttalib yang kemarin wafat ya Rahmatika ya Rahmatika ya Rahman Rahmin ya Allah terima lah ya Ya Allah jadikanlah ya Allah belia almarhum Bapak Hasril Muttalib menjadi orang yang muka kumpulkan bersama orang-orang seolah para bersata para Nabi ya Allah birahmatika ya Rahman Rahmin Rabbana faqfilana dhulubana wa qafirana sayyatina wa tawfana ma'brar Rabbana atina mila dunka rahmah wa hayi lana min amina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar wa sallallahu ala sallim wa sallam wa sallim subahana rabbika rabbil aizat yamma isifun wa salam al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillah min shabbat bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil rahman al-rahman rahim malik yamid iya kan amda iya kan ista'in in surat al-sallim surat al-ladhina al-lam 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 assalamualaikum ustad walaikumsalam warahmatullahi ini saya dikerjaan sama majikan saya pas ulang tahun minta didoain siapa namanya siapa namanya madem what's name madem hisam and hisam paul and jenah abal terus sama-sama saya ulang tahun disini pasti doain minta doa ustad semoga dianya sehat selalu hisam hisam paul and jenah abal oke bareng pas ulang tahun kita doakan ya semoga hisam paul mendapatkan keberkahan allah mabarik lihisham paul wa zina allah mabarik lahum allah mahdi Allahumma yasir umur rahm bi rahmat ikan rahman rahmin Allahumma Allahumma kawid allahumma albis masihah wal afiah bi rahmat ikan rahmin ya Allah bikin kesehatan sehat wal afiat dan hidayahmu tetap berada pada hisam paul dan zina dan mudahkan urusannya dalam keberkat hidupnya dan keluarganya amin amin ya rabbal amin amin masya'Allah jasak Allah Pak Ustaz atas doanya insya'Allah doa-doa yang dibacakan oleh Pak Ustaz ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan tidak lupa juga kita selalu turut mendoakan Pak Ustaz juga insya'Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga amin 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 ya rabbal amin baik waktu sudah menunjukkan 8.13 dan ada satu pertanyaan dari Mas Toto nih dipersilahkan langsung Mas Toto Mas Toto Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Malik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustaz dan jamaah Al-Rasid Al-Rasid seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya dari hadis Ruwayat Bukhari kemudian dengan surat Al-Mujarad yang pertama yang pertama kan itu kalau saya baca yang secara hadis Ruwayatnya kan Al-Rasid Al-Rasid Masya Allah yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu Allah Rasulullah Masya Allah Al-Hujarat yang ayat 10 Oh Al-Hujarat inam al-mu'minina ikhwatan Oke Ya siap Masya Allah Jadi Masya Allah ya Oke Minum kopi sambil menyantak minum kopi sambil menyantak nyantap apa aja Ya pertanyaannya Om Toto makin mantap Oke Oke Jadi hubungannya dengan surat ini ya memang itu ayat Qur'annya ya inam al-mu'minina ikhwah sebenarnya sesungguhnya kaum mu'min itu adalah ikhwah bersaudara ya bahkan persaudaraan kaum mu'min itu kadang lebih kuat lagi persaudaraan dari persaudaraan sekandung begitu kenapa karena kalau mu'min itu dia diikat dengan akidah diikat dengan keyakinan kadang mungkin saudara sekandung ada yang ada yang berbeda akidah ada yang berbeda visi tapi kalau kalau saudara sekandung sama akidahnya sama visinya oh itu lebih mantap lagi lebih mantap lagi seperti ya apa namanya antara Ibnu Abbas ya dengan saudaranya Fadil gitu ya jadi innamal mu'minuna ikhwah sungguhnya mu'min itu bersaudara maka kuatkanlah persaudaraan itu perbaiki persaudaraan itu artinya kadang-kadang persaudaraan itu di tengah jalan namanya manusia tidak sempurna itu ada mulai lekang misunderstanding nah maka perbaiki cepat perbaiki jangan sampai persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang tidak baik ya jadi musuhan jadinya nah mu'min itu bersaudara itu maksudnya ya jadi kadang-kadang di tengah jalan kita diuji oleh emosi oleh salah paham misunderstanding dan sebagainya jadi maka perbaiki perkuat persaudaraan itu jangan kasih kendor kalau kata siapa itu ya persaudaraan itu harus kuat jangan kasih kendor jangan kasih emosi masuk ukuwah islamiyah iya ukuwah gitu ya walal misal masya Allah jazakallah pak ustad dan mas Tota ini wah luar biasa seperti pak ustad utarakannya pertanyaannya mantap baik seterusnya ini ada pertanyaan dari bunda Yosi silahkan bunda Yosi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan bunda Yosi mas Malik ini pak ustad tadi ada dibilang bahwa tentang bangsa Yahudi yang di Madinah pertanyaan saya yang Yahudi di Madinah itu bangsa Bani Israel atau orang Arab yang beragama Yahudi jadi orang Yahudi yang di Madinah saat Rasulullah itu adalah benar-benar dari Bani Israel jadi dia menjaga jadi Bani Israel sampai sekarang itu selalu menjaga keturunan bahkan di dalam protokol itu sampai sekarang itu mereka punya kasta-kasta jadi dijaga betul Bapak Ibunya harus benar-benar dari turunan Yahudi nah saat itu ada yang di Madinah keturunan Arab nah jadi turunan Arab jadi ada Arab ada Yahudi asli begitu ya terus ada pendatang Arab pendatang maksudnya Arab lain Arab juga gitu itu memang mereka benar-benar Bani Israel dan sampai hari ini yang di apa namanya yang hari ini ya Bani Israel ya mereka bukan kalau mereka tidak mau bercampur mereka tidak mau bercampur mereka eksklusif sekali gitu Allah Alhamdulillah nikahnya juga sama orang Yahudi Pak Ustadz ya ya nikahnya juga sama orang Yahudi oh gitu oke oke maturman Pak Ustadz maturman Mas Mali ya sama-sama Pak baik Alhamdulillah sesi kajian subuh ini sesi tanya jawab telah kita dijawab semuanya oleh Pak Ustadz dan waktu sudah menjulikan 8.20 dan insya Allah kami mendoakan semoga semua jamaah yang disini itu diberikan kelancaran segala aktivitas hari ini maupun di hari kemudian dan jangan lupa besok kita ada kajian ambun pagi di Masjid Imam Center dan insya Allah kita dapat bersilaturah kembali baik Jum'ah Jum'ah Barokah Jum'ah Barokah dan juga Jum'at Barokah juga wah mantap Mas Toto jazakal wakir Mas Toto baik kami dari kajian subuh tim kajian subuh ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jamaah dan mohon diikhlaskan apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama kajian subuh ini berlangsung insya Allah kita dapat bertemu kembali keesokan harinya dan mengikuti tausiyah bersama Pak Ustad Pak Mizubir untuk ini saya akan tutup kajian subuh ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallah wa bihamtika ashadu wa la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi tawfiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh